Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman Nah aku hari ini mau membuat setik telur gabus ya teman-teman ya Yuk simak terus video ya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya Nah aku ini setik telur gabus ini aku pertama membuatnya ya teman-teman ya mudah-mudahan berhasil Yuk kita mulai membuatnya ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahan telur gabus keju ya Ini aku pertama kali membuatnya mudah-mudahan jadi Aku membuatnya sedikit saja nanti takutnya nggak jadi ya teman-teman ya Nah ini ada 100 gram tepon tapioca dan juga ada 1 butir telur dan juga ada setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok marga itu mentega dan juga ada keju parut 60 gram ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai ya Nah ini ya teman-teman ya pertama aku mau mecahkan 1 butir telur Dan ini tadi keju parut ya aku jadikan satu Aku cocok ya sampai merata ya kalau itu di blender itu lebih cepat ya teman-teman ya tapi aku manual saja dikarenakan ini sedikit ya aku membuatnya Nah percobaan pertama kali membuat ya Pokoknya kita aduh sampai merata ya teman-teman ya sampai Apa itu semuanya itu merata Ini dan aku apa tambah garam tadi dan juga mentega ya teman-teman ya Jadikan satu Ini Aduk merata Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya Dan aku lanjut Tambahkan tepung tapiokanya tadi ya 100 gram tadi Nah Masukkan semuanya Dan ini nanti aku uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman ya Dan aku mau cuci tangan bersih dulu Upayakan tangannya harus bersih ya Kita aduk sebentar Kayak gini Oke aku mau cuci tangan dulu ya teman-teman ya Aku mau aduk dengan menggunakan tangan Nah ini ya teman-teman ya Nah ini sudah kalis Nah ini sudah bisa kita ini Coba Nah glintir kayak gini ya teman-teman ya Nah ini kebesaran Nah kayak ini sudah Sudah bisa ya teman-teman ya Nah kayak gini Dan aku sudah siapkan minyak ya teman-teman ya Nah ini untuk menggintir Lanjut nanti aku rendam di minyak dingin disini ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah kayak gini ya teman-teman ya Menurut selera saja Nah aku rendam di minyak dingin Kenapa fungsinya direndam di minyak dingin ya teman-teman ya Supaya nanti hasilnya itu lembut ya teman-teman ya Seterusnya kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Mudah-mudahan ini nanti hasilnya itu memuaskan ya teman-teman ya Dikarenakan saya ini baru pertama membuat Kayak gini Nah Seterusnya pokoknya Nah Nanti ini pasti kalau digoreng itu mekar ya Mekar-mekar kayak gitu Nah kayak gini Gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Ini masih mengelintir-melintir Nah ini Ini ya teman-teman ya Hampir selesai Dan nanti lanjut aku mau menggorengnya ya Nah pokoknya ini harus telaten Harus sabar Nah kayak gini Menurut selera saja ya teman-teman ya Nah ini tapi aku mengelintir ini Sangat besar-besar Menurut dimakan sendiri gak apa-apa Nah ini ya teman-teman ya Aku ngelintir-ngelintirnya sudah Sudah selesai Ini aku mau goreng sekalian ya teman-teman ya Nanti kalau aku jadikan apa Dua penggorengan itu ya sedikit Aku jadikan satu saja ya Nah ini nanti aku ini Langsung aku tuang di ini apa Teferon sini ya teman-teman ya Nah kayak gini Kayak gini Dan aku lagi Itu aku ratakan dulu Nah kayak gini ya teman-teman ya Kalau menggoreng ini Keju gabus kayak gini Minyaknya itu harus banyak ya teman-teman ya Dan aku mau Apa Nyalakan kompor Dan ini Apa Apinya itu kecil saja Kayak gini Kita tunggu Nah ini ya teman-teman ya Ini minyaknya sudah mulai panas Nah ini Nah kayak gini Kita tunggu Kalau sudah apa itu Mengembang di atas ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah ini sudah mulai ya teman-teman ya Dan nanti lihat hasilnya ya Nah kayak gini Pokoknya apinya jangan besar ya teman-teman ya Sedang saja Sedang cenderung kecil Nah kayak gini Nah Sangat Mekar-mekar ya Ini aku baru pertama ya teman-teman ya Baru pertama membuat Sangat montok-montok ini ya Tunggu sampai agak kecoklatan dan mengering ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Hasilnya itu sangat montok-montok ya Ini apa Pertama aku membuat Tapi ini kayaknya ini nanti hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman ya Nah lihat Nah ini sudah matang Aku mau tiriskan ya Nah ini sudah kecoklatan ya Nah kayak gini Malah membuat Terjadi kayak gini Itu di hati itu sangat senang sekali ya teman-teman ya Nah kayak gini Warnanya itu teman-teman dan itu Rasa kejunya itu sangat-sangat-sangat gurih ya Nah kayak gini Aku mau tiriskan Tunggu dingin dulu ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Setik telur gabus ukuran jumbo Aku tadi ngelintir-ngelintirnya itu sangat besar-besar sekali Dan ini Hasilnya itu sangat memuaskan Meskipun aku pertama kali membuatnya ya teman-teman ya Ngomongan aku sangat suka sekali Dan ini aroma kejunya itu sangat gurih ya Pokoknya teman-teman wajib coba Aku enggak Apa Enggak Bohong ya teman-teman ya Ini kalau Apa Keren sekali Cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa